Sementara itu, SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan Pasar menggelar sosialisasi yang disambut antusias ratusan siswa SMP Negeri 1 Kubu Tambahan Buleleng. Selain sosialisasi, beberapa siswa diberi kesempatan untuk mencoba mobil simulator pesawat CESNA 172. SMK Penerbangan Cakra Nusantara kembali membuktikan keseriusannya untuk menciptakan dan mengembangkan generasi muda Bali agar berkarir di dunia penerbangan. SMK Penerbangan Cakra Nusantara kali ini mengunjungi SMP Negeri 1 Kubu Tambahan Buleleng. Ratusan siswa-siswi SMP tersebut tampak begitu antusias menyambut kedatangan staf SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Meski tergolong baru dalam perjalanannya, SMK Penerbangan Cakra Nusantara semakin menggencarkan promosi ke sekolah-sekolah. Tidak hanya fokus di wilayah Bali Selatan, dalam sosialisasinya pihak sekolah juga menyasar seluruh wilayah Bali. Selain itu, dalam sosialisasi, SMK Penerbangan Cakra Nusantara menyampaikan pihak sekolah telah melengkapi diri dengan peningkatan kualitas. Bahkan sekolah tersebut telah terakreditasi A dan fokus mempersiapkan alumni yang siap kerja, memiliki daya saing tinggi, dan bersertifikat. Nantinya para siswa yang akan bergabung tidak hanya menerima ilmu pengetahuan dasar, tetapi juga dibina karakter dan kemampuannya yang unggul sebagai bekal saat memasuki dunia kerja. Dengan sosialisasi ini, para siswa yang mulanya awam tentang penerbangan bisa mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan. Saya suka main simulator di HP, ini kalau di HP kan pakai analog, ini pertama kali coba pakai yang kayak asli. Tapi gimana sih? Seneng gak? Seneng banget. Nanti ada minat sekolah di SMK Cakra? Minatnya ada. Minat ada. Mungkin niat, minat ada. Niatnya mungkin 40% dari 90%. Tak hanya sosialisasi, bahkan beberapa siswa juga diperkenalkan dengan mobil simulator pesawat terbang CESNA 172. Dengan mobil ini, para siswa dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi pilot yang sebenarnya. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala SMP Negeri 1 Kubu Tambahan. Bahkan sekolahnya nanti siap memfasilitasi jika nantinya ada siswa yang ingin bergabung ke SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Tergantung biaya sekolah. Apakah memang pendatarannya dari anak-anak langsung, apa dari biaya sekolah. Kalau dari biaya sekolah, kita pasti-pasti. Tapi dengan kunjungan kali ini, Pak, seperti apa perasaannya, Pak? Iya. Terutama ini sekolah yang saya dengar baru, SMK. SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang beralamat di Jalan Drupadi nomor 25, Sumber Teklot dan Pasar membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Terdapat puluhan juta rupiah biaya siswa yang ditawarkan bagi peserta didik baru nanti.